Musik Saya berada di kawasan Ancol untuk menyampaikan inspirasi dari tempat ini. Musik Membangun pernikahan bahagia di zaman modern ini, maka ada tips bagus dari Jesse McKinley. Dia konselor pernikahan yang menulis buku yang berjudul Cutting to Do for Your Spouse. Hal-hal manis yang Anda bisa lakukan terhadap pasangan Anda dan itu akan membangun kebahagiaan di dalam pernikahan. Kenley menyarankan hal-hal yang sederhana seperti membiasakan diri, berterima kasih, mengucapkan ucapan selamat. Seperti selamat pagi, selamat siang. Karena diamati itu sering begini, kalau kita menginap di rumah orang lain atau ada tamu di rumah kita, lalu kita bangun ketemu dia, selamat pagi. Nah, kenapa kita bilang begitu? Ya kan etikanya begitu, kan sopannya begitu. Nah, kenapa nggak beretika dan nggak sopan dengan pasangan sendiri gitu ya, ketemu, diem-dieman saja, bangun pagi, diem-diem saja, pulang kantor, diem-diem saja. Maka bangunlah kebiasaan mengucapkan sapaan. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, selamat makan. Itu membangun suasana yang lebih ceria, lebih akrab. Tips satu lagi adalah memberikan senyuman. Ini murah sekali, nggak ada ongkosnya. Tapi senyuman itu membuat orang yang disenyumi, merasa diterima, merasakan keakrapan, merasakan kehangatan, dan membangun suasana positif sepanjang hari itu ketika Anda memulai dengan tersenyum dan memberikan dia senyuman. Kinli menyarankan untuk membangun kebiasaan hidup yang positif seperti menawarkan pertolongan. Sering pernikahan bubar karena tidak ada kesediaan menolong. Jadi ketika dimintain tolong, dia merasa disuruh-suruh. Nah, baliklah attitude ini dengan memberi penawaran pertolongan gitu ya. Mau diantar nggak, saya mau ke lantai bawah, mau diambilkan minuman apa tidak. Lebih hebat lagi kalau Anda mau melakukan kebaikan ekstra. Misalnya selama ini istri yang bikin jus gitu ya, nah lalu Anda bangun pagi, Anda buatkan untuk dia. Nah, ini surprise ya, nggak perlu tiap hari, kalau tiap hari bukan surprise namanya. Tapi sesekali tunjukkanlah dalam hidup ini bahwa Anda itu baik sama dia karena cinta itu ada wujudnya gitu ya. Anda sering berkata I love you, nggak pernah berbuat baik, gombalo gitu ya. Jadi maka bangunlah kebiasaan, kesediaan untuk menolong, untuk melakukan perbuatan-perbuatan baik. Kinli menyarankan kebiasaan romantis. Apa itu? Ya kalau Anda berpergian gitu ya, maka jangan lupa kirim SMS, I miss you. Kasih gambar bunga, kasih gambar hati, celah. Anda tidak perlu merasa malu atau canggung walaupun Anda sudah tua gitu ya. Tidak boleh merasa tua untuk mesra, tidak boleh merasa tua untuk menyakitkan cinta. Karena itulah kebiasaan bahagia yang perlu Anda bangun dalam hidup bersama di dalam pernikahan Anda. Kinli menyarankan untuk membangun kebiasaan mengalah gitu ya. Misalnya untuk memilih saluran channel televisi, mau pergi mal yang mana, sudah sampai di mal, makan di restoran apa. Sudah di restoran, mau menu apa gitu ya. Kenapa kita harus mengalah? Kan kita hidup lama ya, hidup bersama-sama jangka panjang 50 tahun. Jadi kalau hari ini dia pilih menu ini, ya besok bisa menu yang itu gitu ya. Tapi kadang ada pasangan yang hal-hal seperti itu aja bertengkar atau ngotot dengan pilihannya. Dengan ngotot maka pasangannya merasa ditekan, merasa nggak dihargai. Hidup ini panjang kawan, hidup bersama itu lama, jadi sedialah mengalah ya. Kali, ya kamu aja gimana gitu ya, kalau kamu senang apa, nanti saya ya besok janti, saya pengen yang ini besok aja atau apa. Sikap-sikap menunjukkan kesediaan mengalah. Itu nanti dia juga pasti akan melakukan hal yang sama, karena sikap itu menular. Dan melalui penghargaan yang seperti ini, maka dibangunlah hubungan yang kuat yang membuat hidup ini bahagia. Inilah inspirasi yang saya sampaikan dari Ancol. Salam dasyat, luar biasa! Salam dasyat, luar biasa!